Tuh, bagus banget, bagus banget Ya, menurut perhujan namun tidak menyerutkan semangat dan langkah saya untuk teman menikmati indahnya telaga biru ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lokasi Telaga Biru di Kota Biak jaraknya tidak terlalu jauh dari pikat kota, namun rute yang dilalui cukup menantang, dipenuhi kelokan-kelokan tajam, juga tanjakan maupun turunan yang curang. Sepanjang jalan, kita dimanjakan dengan rapatnya hutan yang berada di sisi dan kanan jalan. Pohonnya pun besar-besar, membuat perjalanan menuju lokasi tidak terasa membosankan. Sekarang kita sudah sampai di daerah tujuan kita, jadi berapa menit? Jauh nggak? Tidak terlalu jauh. Lumayan? Ada salah satu pendatang yang sudah bermukim selama 15 tahun di Kota Biak. Tapi tidak pernah ada nyali untuk sampai ke Telaga yang katanya penuh dengan misterius. Masa sih? Katanya juga dibutuhkan jiwa yang cukup berani untuk menuju ke sana. Entahlah, yang pasti aku semakin tertantang dan penasaran banget. Apa iya semenakutkan yang dikatakan perempuan yang baru saja kutemui di hotel? Aku benci dengan konteks kalimat katanya, sebelum melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Bagiku, tidak ada yang bisa ditaklukkan di muka bumi ini, karena seluruh alam beserta isinya sudah bersujud di kaki manusia. Dari parkiran, susunan anak tangga menyambut setiap pengunjung Telaga. Talut deh dengan fasilitas yang disediakan. Kicauan berbagai jenis burung meramaikan suasana hutan yang masih sangat rapat. Pepohonan di sepanjang jalur ke lokasi pun diberi label nama, berikut bahasa latinnya. Jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan ya, teman-teman. Lagus banget, lagus banget. Tau nggak suka. Masya Allah, sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Awesome, fantastic, beautiful, amazing. Entahlah kata-kata apa lagi yang harus saya ucapkan. Karena di balik pohon besar, tersembul Telaga biru yang begitu eksotis. Berdiameter sekitar 40 meter. Kontras banget birunya di antara hijaunya rimbunan. Meskipun hujan, namun tidak menyurutkan semangat dan langkah saya untuk tetap menikmati indahnya Telaga biru ini. Lihat ya, dari sini. Ini dari ujung ke sana. Ini emang asli ya? Asli banget biru ya. Saya kira, saya kira juga hujan-hujanan di sini. Tapi dia tetap semangat. Ya itu kayaknya pohonnya jatah langsung. Apa sengaja diisiin, mas? Yang pagang-pagang itu pohon ya? Ini dalam nggak sih kalau kita berenang? Dalam. Dalam banget? Oh, ternyata dalam banget ya. Makanya dikasih pohon-pohon itu ya? Pohon-pohonnya juga dari berabad-abad tinggal ini. Oh, gitu. Jadi pohonnya itu sudah lama ya? Ini emang sengaja gitu? Jadi emang jatuh sendiri? Iya. Jatuh sendiri, sengaja pohonnya. Luar biasa banget ya? Bahasa. Bagus banget, sumpah. Jadi ini airnya tuh kayak apa sih? Kayak dikasih warna ya? Iya. Kayak laut. Laut gitu, laut biru. Ya, laut padahal sebenarnya bukan laut. Meskipun awan mendung disertai hujan rintik-rintik membasahi kita, tapi tidak menghilangkan kejernihan airnya yang sangat menawan dalam pupil, hingga menarik hati untuk meleburkan diri bersama surga kecil yang Tuhan beri untuk membersihkan hati, dan pikiran dari kepenatan dan kemaruk akan harta dunia. Telaga Biru Samaras ini memiliki kedalaman 14 meter, dan rasa airnya bukan tawar atau asin, melainkan payau. Payau artinya perpaduan antara tawar dengan asin. Karena tak jauh dari telaga, terdapat hamparan laut yang membentang, dan menghubungkan langsung ke samudera Atlantik. Ada satu rahasia yang sebenarnya gak boleh saya bocorkan. Cukup kita berdua aja yang tau ya guys. Konon, menurut kepercayaan masyarakat sepse yang tinggal di sekitar telaga, kandungan dari air tersebut memiliki semacam zat pengawet. Hmm, rantesan aja orang-orang yang saya temui disini rata-rata pada muda-muda semua ya. Ternyata mereka itu awet muda karena sering berenang disini. Ah, lain kali kalau kebiak saya pasti akan nampil untuk berenang di telaga ini. Dari telaga ke pantai Samareh cukup 15 menit. Ada historisnya kenapa pantai ini dinamakan Samareh. Dalam bahasa biak, Samareh artinya adalah pohon tanggur, di mana dulunya pantai ini ditumbuhi banyak pohon tanggur. pantai wisata Samareh dulunya merupakan lokasi penangkapan ikan bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat tempat. Walaupun tak jarang masih ada beberapa masyarakat yang masih menggiati hal tersebut karena masih merupakan tanah kekuasaan marga mereka. Tidak ada yang tidak indah jika kita berbicara mengenai pantai Papua. Apalagi pantai Samareh di daerah biak ini. Wow. Salah satu kelebihan pantai Samareh jika dibandingkan dengan pantai yang lainnya adalah ketebalan pasirnya yang mencapai 7 cm. Jadi jangan kaget jika kalian menginjak tanpa alas kaki akan tenggelam hingga mata kaki kalian. Wow. Luar biasa bukan? Anugerah terindah sebagai orang Indonesia adalah saya bisa menemukan pantai di setiap sudut pulau Indonesia. Suara deburan ombak dan juga wangi dari pantai bisa membuat tubuh saya menjadi rileks yang pada akhirnya bisa memicu munculnya keterangan batin. Sebagai penutup, pantai memberikan manfaat yang baik sebagai perlepasan stres. Itulah kenapa akhirnya saya tahu bahwa orang Indonesia itu merupakan orang yang paling bahagia di dunia karena setiap sudutnya terdapat pantai yang indah. Semoga kita bisa menjaga pantai kita. Tetap-tetap sampai aneh cucu kita. Dima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.